Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih ini kita pagi-pagi sudah berpujuk ke rumah dokter Wutfi sebagai kadar ansur kita perlu juga banyak bertanya kepada beliau utama tentang masalah yang sedang hangat-hangat jadi negara kita kami dari ansur diakasa eh selamat pagi Pak dokter Wutfi langsung aja eh akhir-akhir ini sangat parak dan maksif tentang masalah ujaran kebencian sentimen agama dan sebagainya dan juga masalah intoleran bagaimana tanggapan dokter mengenai pihak tersebut dan bagaimana kita sebagai generis muda jadi ansur ini untuk mencapai hal tersebut eh pertama-tama ke Islam ini adalah agama yang mestinya memberikan rahmat kepada semua makhluk di muka bumi ini nah kebetulan eh kemarin itu tanggal 27 Januari sampai tanggal 31 Januari saya diundang ke Turki yaitu ada sekitar 20 negara yang diundang untuk bicara tentang masalah Palestina tentang masalah Yerusalem nah disana itu saya kebagian untuk bicara tentang toleransi kehidupan Islam di Yerusalem tersebut di Al-Quds di Al-Quds apa yang terjadi dari sana nah nah sejarah membuktikan bahwa Islam itu sangat memberikan tempat kepada agama-agama lain dan berhubungan dengan mereka muamalah dengan mereka dengan penuh kasih dengan penuh apa kemanusiaan nah yang pertama yaitu dimana pada zaman Umar bin Khotok ketika umat Islam itu berhasil mengalahkan tentara Romawi itu safarionus sebagai eh yang bertanggung jawab dalam gereja kiamah atau gereja yang dimana disitu tempatnya kelahiran Nabi Isa dan juga dimakamkan Siti Maryam sebagai sebuah simbol agama Kristen yang tertinggi di Yerusalem Umar bin Khotok masuk ke gereja itu dan pada saat Hai beliau mau menjalankan sholat beliau minta izin kepada sang rahib untuk keluar dari gereja kemudian ditanya ditanya oleh apa namanya rahib tersebut kenapa tidak melakukan sholat di sini karena waktu itu Umar bin Khotok diminta sholat di dalam tidak mau tetapi kemudian keluar di tangga gereja beliau sholatnya sendiri mungkin sholat itu sholat sunat bapak nah kemudian masuk lagi dan ditanya tadi Umar bin Khotok mengatakan kalau seandainya saya sholat di dalam gereja ini saya khawatir nanti para pengikut saya maksudnya umat Islam selanjutnya akan mengubah gereja itu menjadi masjid dan menghancurkannya begitu jadi Islam adalah melindungi tempat-tempat ibadah ya karena agama Islam adalah agama yang tidak memaksakan orang lain untuk apa masuk agama Islam kalau tahu ada orang masuk agama Islam itu atas kesadaran sendiri dan atas pemahamannya bahwa Islam adalah agama yang benar ini menunjukkan bahwa Hai pada generasi pertama Umar bin Khotok pemahaman terhadap Islam yang dianggap sebagai apa ahlu salaf orang yang paling apa mengetahui tentang Islam karena mereka adalah orang-orang yang hidup bersama dengan Rasulullah artinya pemahaman terhadap Islam itu adalah benar-benar bukan sekarang ini itu menunjukkan begitu tolerannya terhadap Islam terhadap agama lain kemudian yang kedua pada waktu perang salib itu pada tahun 1099 Masai atau tahun 492 Hijriah Islam apa namanya tentara salib itu berhasil menguasai Yerusalem Nah itu Yerusalem itu itu di dalamnya ada sekitar mereka dalam benteng ada sekitar 70.000 umat Islam baik para apa namanya sufinya para ulama nya dan masyarakat luas Hai ada disitu sekitar 70.000 dan disampingnya ada sebuah desa isinya adalah orang-orang Yahudi Hai Nah itu dikepung 42 hari oleh tentara salib pengepungnya ada sekitar satu juta tentara cukup besar Nah karena apa tidak bisa bertahan lagi dalam waktu 42 hari dikepung akhirnya kalah dan terjadilah pembantean seminggu penuh 70.000 dibante habis Nah orang Yahudi karena sebelumnya juga mereka ikut perang bersama umat Islam melawan orang Kristen mempertahankan sebuah desa yang penduduknya orang Yahudi itu juga lebih kejam lagi mereka di apa namanya dikepung di apa namanya di desa itu kemudian mereka dibakar hidup-hidup itu satu kampung itu ini menunjukkan betapa kejamnya agama lainnya khususnya di sini Nasrani terhadap umat Islam maupun orang Yahudi gitu Nah tadi kalau bagaimana Umar bin Khotob sudah kita jelaskan bagaimana berhadapan dengan agama lain kemudian eh selanjutnya adalah sejarah lain adalah pada zaman utman eh tadi ya masih belum selesai yaitu pada tahun 583 eh kira-kira saat 100 tahunnya setelah tentara salib itu menguasai Yerusalem sholahuddin al-ayyubi berhasil menguasai kembali Yerusalem tersebut nah ketika sholahuddin itu berhasil menguasai kembali apa namanya Yerusalem apa yang terjadi apakah umat Islam kemudian beras jendam ya karena ketika dikuasai dulu kan ada 70.000 umat Islam dibunuh dibantai termasuk para ulama nya dari sini ulama ini kalau sekarang bicara ini kriminalis masih ulama ini belum apa-apa waktu itu ulama nya udah dibunuh gitu ya apakah bukan berarti kemudian apa kita tidak boleh apa mempertahankan enggak bukan tapi Islam adalah bukan agama pembalas jendam bukan nah Oleh karena itu ketika sholahuddin al-ayyubi berhasil apa namanya mengalahkan tentara tentara romawi ya tentara salib tentara salib bukan tentara romawi nah eh kemudian apa dilakukan oleh sholahuddin apakah sholahuddin al-ayyubi kemudian membalasnya dengan dengan sebagaimana yang dilakukan oleh yang dilakukan oleh apa nam tentara salib tidak ya setelah dikepung kemudian mereka menyerah mereka diberi tawaran ya kalau yang melawan ya karena namanya juga melawan maka ya dibunuh tetapi yang apa namanya yang menyerah dan kemudian mau membayar tebusan nah dia membayar jizyah silahkan bayar jizyah lima dirham kemudian mereka dilepas gitu nah disini menunjukkan Islam adalah begitu toleran ya dan tidak tidak apa bukan agama pembalas jendam gitu ini ini pada pada zaman sholahuddin al-ayyubi nah kemudian pada zaman Turki Usmani pada zaman Turki Usmani itu itu pada abad ke-15 ya itu pada masa itu adalah umat Islam di Sepanyol itu kondisinya mereka adalah dikejar-kejar oleh tentara romawi di Sepanyol ya oleh tentara masehi di Sepanyol dan kemudian dihabisin dibunuh tidak beri tidak diberi peluang sama sekali mereka nah untuk orang Yahudi diberi peluang disana orang Yahudi mereka dipersilahkan untuk keluar dari Sepanyol nah oleh apa namun Turki Usmani mereka diterima diterima sehingga banyak orang Yahudi yang hijrah ke wilayah-wilayah kekuasaan Turki Usmani waktu itu menjadi sebuah apa otoman menjadi sebuah kekaisaran yang sangat besar sekali menguasai tiga benua ya benua Afrika Asia dan apa namanya sebagian Eropa nah mereka ditampung dan mereka banyak yang pindah ke wilayah-wilayah di bawah kekuasaan Turki Usmani nah cuma permasalahnya adalah eh waktu itu si siapa Turki Usmani mempunyai sebuah sistem sistem pengelolaan hubungan antaragama disebut dengan milah nah milah ini adalah sebuah sistem bagaimana mengelola dan apa meletakkan posisi-posisi agama-agama yang berbeda pada zaman Turki Usmani tersebut pada zaman modern ini yang terjadi adalah eh Yahudi khususnya Yahudi yang yang apa namanya yang Suhyuni ya Suhyuni nah itu mereka melakukan sebuah pengkhianatan nah mereka diberikan tempat oleh Turki Usmani nah kemudian mereka memperjikan diri dan kemudian mengusir orang-orang Islam yang ada di Yerusalem ya dan kemudian mengusir orang-orang yang ada di Palestina secara luas ini menunjukkan bahwa agama lain ya khususnya di sini Yahudi dan di Nasrani telah melakukan sebuah bentuk-bentuk pengkhianatan dan bagaimana mereka sama sekali tidak punya nilai toleran terhadap agama Islam Oleh karena itu kalau dilihat dari sejarah ini dan dari ajaran Islam itu sendiri ya itu betul-betul menunjukkan bahwa Islam adalah Islam yang apa rahmat bagi semuanya Nah ada pun ya ada cerita-cerita bahwa umat Islam itu terorisme dan sebagian itu nanti kita akan jawab untuk pertanyaan tanya-tanya Ya Iya Terima kasih.